Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Setelah diperpanjang masa pendaftaran hingga tanggal 12 Februari 2016 jumlah peserta kompetisi inovasi pelayanan publik mencapai 2476 inovator Jumlah ini meningkat lebih dari 100% dibanding tahun lalu sebanyak 1189 peserta Demikian dikatakan Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Mirawati Sujono dalam Rakor Pendayagunaan Aparatur Negara di Jakarta Selasa Mira mengatakan penyampaian proposal peserta kompetisi dilakukan secara online melalui Sistem Informasi Inovasi Pelayanan Publik atau Sinovik sejak tanggal 1 November 2015 Para inovator yang melakukan pendaftaran terdiri dari Kementerian sebanyak 180 inovasi, Lembaga 352 inovasi, Provinsi 400 inovasi, Kabupaten 1077 inovasi, Kota sebanyak 426 inovasi, serta BUMN sebanyak 41 inovasi Beberapa instansi mendaftarkan lebih dari 1 inovasi Menurut rencana, pada awal Maret 2016, pihaknya akan mengumumkan top 99 inovasi pelayanan publik 2016 Baik di website Kementerian PAN-RB maupun di media cetak nasional Provinsi 400, Kabupaten 1077, Kota 426, BUMN 41, jadi tahun 2016 kami mengundang BUMN volunteer, 41 yang sudah dikirim Nah Bapak Ibu sekalian, kalau di 2015 dan 2016, jadi tahun 2015, instansi Bapak Ibu tidak mengirim satupun inovasi, maaf terpaksa ditegur oleh Pak Menpah Ya karena kata-katanya wajib Penyelenggaraan kompetisi inovasi pelayanan publik tahun 2016 Mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri PAN-RB nomor 15 tahun 2015 Kompetisi ini wajib diikuti oleh kementerian, lembaga, pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota Ada pun untuk BUMN dan BUMD sifatnya imbowan Dari Jakarta, Tim Humas Kementerian PAN-RB melaporkan